Tidak ada yang namanya aku di Kementerian Keuangan. Yang ada adalah kita. Terima kasih telah menonton. Pelatihan ini sebenarnya buat apa sih? Kenapa pengajarnya harus militer? Aduh, siapa sih orang yang nyenggul-nyenggul? Ada masalah sama aku. Lihat ya, aku gak butuh kalian. Sekarang, aku sudah sampai di lokasi pelatihan. Sudah pula menurunkan barang-barang yang akan kugunakan selama pelatihan berlangsung. Selanjutnya, masih ada cek kehadiran oleh pelatih. Aku juga terima beberapa peralatan dari teman-teman yang akan digunakan selama pelatihan. Seluruh alat komunikasi kami dikumpulkan oleh penyelenggara. Selanjutnya, yang pada saat sekarang yang mempunyai keluhan. Mau pusing, mau panas, batu pilat, kalian tulis di sini. Jelas? Sehabis itu, kami diperiksa kesehatannya oleh para tim kesehatan dari TNI. Aku tahu sih, kalau ini semua dilakukan untuk mengetahui kesiapan kesehatan peserta dalam mengikuti pelatihan. Tapi, apa akan seberat itu? Kami mau diapain sih sebenarnya di sini? Momen yang gak pernah aku tunggu, akhirnya datang juga. Orientasi pembentukan karakter CPNS ini resmi dibuka. Terima kasih. Sinergi dalam melayani rakyat untuk sampai kesempurnaan. Dengan penuh rasa bangga dan ucapan syukur pada kita semua, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Kamis 14 September 2023, Orientasi pembentukan karakter bagi calon bagai negeri sipil, Kementerian Keuangan Angkatan yang kedua tahun 2023, secara resmi saya nyatakan dibuka. Baris berbaris adalah sebuah materi yang sudah kupelajari sejak SD. Di SMP, di SMA, sampai kerja pun aku masih belajar itu. Tapi, tetap saja masih ada yang salah. Yang kedua, aba-aba untuk gerakan-gerakan pindah tempat, yaitu jalan. Yang ketiga adalah aba-aba untuk gerakan berturut-turut atau bersama-sama, yaitu sudah mulai. Ya, persiapan duduk, mulai. Ya, satu langkah ke depan, jalan. Walaupun hanya satu langkah, ke depan, ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Tetap harus, aba-aba saja, jalan. Ternyata, sesuatu harus terus-menerus dilakukan, secara berulang, sampai akhirnya membentuk kebiasaan. Sebelum kita, akhirnya menjadi bisa. Dalam pelatihan ini, dari hal yang besar sampai yang kecil, semuanya diatur. Sampai kegiatan makan pun ada aturannya. Dalam kondisi makan, kita dituntut untuk tetap sejarah. Selamat! Selamat! Aku jadi bisa belajar dari hal ini, bahwa kita memang gak boleh ngeremehin hal-hal kecil. Apapun, kalau sudah aturannya, ya diikutin. Navigasi darat. Materi ini menarik, karena aku belum pernah mendapatkan sebelumnya. Selain diajarkan untuk membaca kompas, ternyata, dia juga bisa dipraktekan, bahwa dalam mencapai tujuan tertentu, kita harus memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan. Baik oleh pelati, maupun atasan kita nanti. Navigasi darat kepada siswa-siswi Kemenku, apabila ditempatkan di luar Pulau Jawa yang senantiasanya tidak ada titik tanda-tanda untuk mengetahui kedudukan kita, maka kita gunakan ilmu navigasi darat. Tentunya, menggunakan kompas dan peta. Kompas tersebut adalah bisa menentukan titik koordinat kita atau kedudukan kita. Jadi kalau misalkan kita cerita tentang pembelajaran hari ini, kita diajarkan tentang materi navigasi darat yang salah satunya adalah bagaimana cara kita membaca kompas. Nah, kalau misalkan dikaitkan dengan pekerjaan kita di kantor, ini tuh sebenarnya berkaitan loh bagaimana atasan, misalkan memberikan kita ku untuk melakukan suatu pekerjaan dan kita sebagai rekan kerja atau bawahan harus menindaklanjutinya sesuai dengan arah yang diberikan. Dari pagi sampai sekarang tengah malam masih aja ada materi. Materi kali ini namanya Caraka Malam. Namanya aja Caraka Malam. Tau kan kenapa dilakuinnya tengah malam? Tentu ada perasaan takut, tapi ngerasa tertantang juga antara dingin udara malam dan panasnya semangat yang selalu membarang. melaksanakan kegiatan pembawaan berita, walaupun dengan dihadapkan dengan situasi apapun, pada saat di perjalanan melatih konsentrasi, kemudian kebersamaan, kemudian keberanian. Bagaimana kita untuk saling percaya dan berhubung koordinasi dengan teman-teman? Di sini juga kami mengatakan strategi bagaimana untuk menghafal sebuah kode dan bisa mengantarkannya sampai ke penges finisi. Nah, di sini jika dilihat, buka saya telah dicoret, dikarenakan saya salah menjawab. Dalam kegiatan secara kemalam ini, kami berlancar mengenai bagaimana untuk menjadi berani dan bekerjasama dengan baik. Melalui kegiatan secara kemalam ini, saya mendapatkan pelajaran yaitu saling percaya satu sama lain dengan rekan atau teman kita. Jika seseorang salah atau satu pegoi salah, maka yang akan salah itu bukan hanya dia sendiri, tapi memberikan dampak lain kepada instansinya. Untuk itu, kita harus berkerjasama, kita harus bersinergi, untuk sama-sama membangun mencapai tujuan bersama, tidak apatis, dan juga memikirkan rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Setelah itu, tidak ada lagi waktu tidur. Kami dibiasakan setelah ibadah pagi, segera melakukan olahraga pagi bersama-sama. Benar-benar kebiasaan yang berbeda dari yang sebelumnya aku lakukan. Tapi tentu saja, hal ini kita lakukan untuk menjaga tubuh tetap sehat dan tubuh. Juga untuk membiasakan agar berangkat kantor tidak terlombat, karena habis ibadah pagi, kita tidak tidur lagi. satu, satu, dua, tiga, langsung monggak keci, selamat menunggu ya, agar tidak saksi. Kalau bangun pagi belum cukup jadi tantangan, kegiatan hari ini ternyata kita ke hutan. dengan tempat yang panas, sepi, berdebu, seram. Begitu deh suasananya. Tapi suasana berubah ketika melewati beberapa tantangan. Rayapan tali satu, jaring pendarat, jembatan tali dua, naik hesti turun hesti. Serem, tapi lebih kerasa capeknya. Tapi, lebih berasa tantangan. Dengan kegiatan monstering ini, supaya siswa bisa kompak, menemukan jiwa korsa, berjaya sama, dan saat bekerja di lapangan, siswa jadi tempat waktu, disiplin, dan intinya lebih menghargai waktu. Sesuai dengan pekerjaan kita, pastinya kita akan mendapat banyak tantangan. Atau tugas baru di kantor yang mungkin menurut kita, kita gak bisa buat kerjaan itu. Tapi, dari permainan ini, kita banyak banget nilai yang kita ambil, yaitu mulai dari pantang menyerah, fokus, disiplin, takun, dan juga kita gak boleh menyertai di jalan. Saat kita bekerja, kita itu harus cekatan dan fokus akan ke sekitar. Kita mendapatkan tugas yang menurut kita sulit, kita mencoba sampai benar-benar kita bisa. Bila mana kita tidak kurang mengerti tentang kursi kita, kita dapat melakukan secara hati-hati dan dengan konfigurasi dengan para pekerjaan. Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan pembekalan dalam kondisi darurat. Bagaimana mendirikan tenda, mengetahui makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi dalam keadaan darurat, dan juga makanan yang tidak boleh dikonsumsi meskipun dalam kondisi darurat. karena bisa menyebabkan keracunan. Karena bisa menyebabkan keracunan. Ternyata kita masih banyak belum tahunya ya. Walaupun ini semua menarik, tapi memang fisik kita dihajar habis-habisan. Setelah di gojlok seharian fisiknya, kupikir malam ini bakalan bisa tidur nyenyak. Ternyata gak juga. Tengah malam kami dibangunkan untuk disidap. Kami ditanya tentang kartu identitas kami dan mana, apakah anggota kelasnya lengkap, perawatan yang dipakai siswa atau tidak, atribut yang dipakai peserta lengkap atau tidak, dan banyak hal lainnya. dan banyak hal lainnya. Tengah malam, lite lama, lite lama, lite lama. Tengah malam! Lapa lama, lama, saja! Tengah malam! Tengah malam! Bahkan dalam tidur kita pun dituntut untuk siaga. Meskipun kurang tidur karena tadi malam dilakukan sidak, materi hari ini tidak kalah menarik. Aku mulai suka dengan pelatihan ini. Materi hari ini mengajarkan untuk kerjasama, menaapi aturan, kesabaran, dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Meskipun dikemas dalam permainan yang menyenangkan, tapi aku bisa paham esensi dibalik permainannya. Di pelakuan ini, kita juga diajarkan tentang tujuh kebiasaan efektif oleh para fasilitator. Kebiasaan menjadi pribadi proaktif, kebiasaan mengawali dari tujuan akhir, kebiasaan mendahulukan prioritas, kebiasaan berpikir untuk kemenangan bersama, kebiasaan saling memahami, kebiasaan bersinergi, dan juga kebiasaan mengasah kemampuan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jadi kalau Anda lakukan, lakukan saja, nanti tunggu apa yang mencoba. Ini luar biasa. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasilitator sungguh membuat suasana kelas menjadi hidup. Ada studi kasus, tanya jawab, ada kuis. Walaupun dilakukan dengan metode kelas, para fasilitator ini sukses menghilangkan kantuk dan capek kami. Saya sebagai salah satu tim pengajar dari orientasi pembentukan karakter CPNS ini mengharapkan para peserta setelah mengikuti pembelajaran ini dapat menjadi pegawai Kementerian Keuangan yang berkarakter, kompeten, serta berkinerja tinggi. Peserta ketika awal mungkin masih berada dalam tahap ketergantungan. Setelah mempelajari kebiasaan menjadi pribadi proaktif, kemudian kebiasaan saling memahami dan kebiasaan mendapatkan prioritas, diharapkan dapat menjadi pribadi yang memiliki kendali diri yang baik, sehingga dapat menjadi pribadi yang independen. Kemudian peserta juga diajari mengenai penerapan kebiasaan saling memahami, berpikir untuk kemenangan bersama, dan juga kebiasaan untuk bersinergi, sehingga harapannya peserta mampu memiliki kendali lingkungan dan mampu bekerja bersama dengan orang lain dengan baik. Selanjutnya, untuk memperkuat penerapan enam kebiasaan tersebut, peserta juga diajari kebiasaan yang ketujuh, yaitu kebiasaan mengasah kemampuan, sehingga diharapkan peserta dapat memiliki tubuh, jiwa, pikiran, dan juga mental yang positif, yang kuat, sehingga dapat terus mempertahankan karakternya dan menerapkan enam kebiasaan daripada tersebut secara terus-menerus. Terima kasih telah menonton! Tapi jelas, aku harus menang. Loh, tapi ternyata enggak. Kami menggunakan pinball untuk kegiatan ini. Walaupun menggunakan pinball dan bukannya senjata betulan, tapi keseruan, tantangan, dan antusiasnya tetap sama. Dan akhirnya, kita tiba di malam terakhir sebelum aku pulang besok hari. Kami semua dikumpulkan di sebuah lapangan yang luas dengan semua lampu dimatikan. Kami semua dikumpulkan di sebuah lapangan yang luas dengan semua lampu dimatikan. Hanya ada api unggun yang menyala. Kemudian, aku disuruh merenung tentang aku. Malam ini, aku sadar, ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang kita. Kita yang tinggal di Indonesia, kita yang telah mendapatkan fasilitas dari negara, ada pendidikan, kesehatan, kita yang telah mendapat rasa aman. Kegiatan selama pelatihan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan para pahlawan. Jadi, gak ada lagi nih alasan untuk mengeluh, khawatir, takut, was-was untuk ikut pelatihan ini. Malam ini kita sadar, kita belum pernah memberikan apapun untuk bangsa ini, dibandingkan para pendahulu yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk Indonesia dalam memerdekakan NKRI. Terima kasih bangsa Indonesia. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi ASN. Kami berjanji akan menjadi ASN yang berkarakter. ASN yang memiliki value, ASN yang memberikan teladan, ASN yang selalu mengedepankan integritas, dan ASN yang bermasyarakat. Terima kasih Ibu Pertiwi dari kami atas yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Ibu Pertiwi dari kami atas yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan terima kasih Kementerian Keuangan karena telah memberikan kesempatan pada kami untuk mengabdi. Ini bukan aku, tetapi kita. Kita Kementerian Keuangan. Kita Indonesia. Dan hari ini, kita tiba di akhir kegiatan. Penutupan orientasi pembentukan karakter CPNS Kementerian Keuangan. Benar adanya, ini bukan tentang aku, tapi tentang kita. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa ruburkan tanahku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut sungguh, tapi sungguh tak agama. Kau bisa merebut kakiku, tapi aku tahu obatnya. Kau bisa merebut kakiku, tapi aku tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut kakiku, tapi aku tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut kakiku, Basically. Kau bisa merebut kakiku, tapi aku tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut kak Aufg. Aku baik dokumenterikan kakiku, tapi aku tidak mimpi-mimpiku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.